Penelentian itu mempunyai beberapa tahapan, diantaranya adalah identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan analisis, dan diakhiri oleh kesempatan. Ada masalah, terus kita punya hipotesis, bagaimana kalau ini untuk menyelesaikan masalahnya itu. Terus bagaimana kalau ini kita uji, apakah benar apa yang kita hipotesakan. Misalkan saya ingin datang ke sekolah atau tempat kuliah, jam kuliah akan mulai sekitar 10 bulan lagi. Sedangkan suasana saat itu, di jalan, kita mendapatkan informasi jalanan macet, jalurnya merah. Untuk jalanan utama, bagaimana cara kita datang ke tempat kuliah, tempat 10 menit. Kita mempunyai beberapa hipotesis, bagaimana kalau misalkan kita melalui jalan ikus. Ada beberapa jalan, A, B, C, dan D. Manakah yang lebih cepat? Kalau menurut hipotesis saya, kemungkinan jalanan B yang reliable. Reliable itu dalam artian setelah dicermati, menurut pengalaman dan juga informasi yang ada, bahwa jalanan B itu kita hitung. Misalkan dari Google Maps, itu mempunyai jarak yang paling minimum di antara semua jalan yang tersedia. Nah, itu adalah hipotesis kita. Apakah benar hipotesis kita itu tepat untuk mengatasi masalah keterlambatan datang ke kuliah? Nah, perlu kita uji. Terus kita lalui. Mungkin saja di tengah perjalanan kita menemukan hal-hal yang tidak kita sangka-sangkakan. Misalkan di tengah jalan itu ada cara mantenan sehingga jalan ditutup, ataukah di jalan ditutup dan bocor, ataukah ternyata jalannya rusak. Itu hasil dari pengujian kita. Kita menemukan fakta-fakta baru ini. Akhirnya kita akan memproduksi hipotesis yang baru. Tentang bagaimana datang ke kuliah 4-10 menit dari jalan utama. Dari setiap pengujian-pengujian yang kita lakukan itu tadi, bisa kita ceritakan dalam paper. bisa menjadi beberapa paper. Jadi itu akan menjadi informasi ke peneliti yang lain, atau bagi diri kita sendiri untuk mengimprove dari hipotesa yang kita punya. Secara umum, bisa kita breakdown lagi untuk tahapan penelitian. Ada empat tahapan utama yang akan kita bahas di sini. Satu adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini apabila di dalam tesis atau dalam skripsi, itu masuk ke dalam bagian pendahuluan. Pendahuluan yang sebabnya itu ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Kemudian, untuk perumusan hipotesis, nah, kedua, itu nanti dilandasi oleh bandasan teori. Seperti teori seperti apa? Terus itu bisa berbagi informasi-informasi. Kalau yang tadi dalam analoginya kita mencari jalan yang cepat, kita mendapatkan informasi, jalan B itu yang paling cepat berdasarkan Google Map, atau kata teman, atau hari hasil baca. Sama juga ada di sini. Jadi kalau pada penelitian umum, itu biasa dibangun dari literatur-literatur yang ada. Dengan kita mencari penelitian-penelitian yang berhubungan. Kemudian kita mencari landasan teorinya. Landasan teorinya misalkan kita ingin membuat aplikasi yang berklasis jaringan syaraf tiruan. Berarti kita harus mempunyai landasan teori jaringan syaraf tiruan. Dan juga kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu analoginya seperti tadi. Kita memilih jalan B, itu kerangka pemikirannya dari mana saja, konstruksinya bagaimana. Saya mendapatkan informasi dari Google Map. Saya mendapatkan informasi dari orang lain. Saya mendapatkan informasi dari media masa, atau literatur-literatur, atau dari berita. Nah, itu kemudian diramu, dikonstruksi, sehingga menjadi sebuah kerangka pemikiran. Nah, untuk merupuskan hipotesis. Ya, secara tidak sadar, kita itu sebenarnya sehari-hari sudah melakukan ini. Hanya tidak diilmiahkan saja. Ada info-info apa, info tentang pandemi. Namun sendiri, kalau hipotesa kita tentang pandemi, sebenarnya dari beberapa informasi yang ada. Itu tentunya masing-masing dari kita itu. Dari teman-teman semua itu ada. Hasil dari perubahan hipotesisnya itu bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Akhirnya bisa menjadi sebuah adu-argumen atau bagaimana. Nah, itu dibangun daripada ini. Jadi, kita mengonstruksi dari informasi-informasi yang ada. Itu kita bangun kerangka pemikiran kita. Agar fair, dari beberapa argumentasi yang teman-teman punya ini, kita ujikan. Jadi, hipotesisnya itu kita ujikan. juga kita melakukan analisa. Jadi, dari pengujian terus kemudian dianalisa. Untuk pada tahap pengujian ini, ada dua. Jadi, pada susunan skripsi atau tesis, kita juga perlu untuk menuliskan menuliskan tabat metodologi penelitian untuk menjelaskan secara jelas metode penelitian yang digunakan untuk apa. Itu bisa dibagi jadi beberapa. Satu, metode penelitian itu sendiri itu apa. Yang bisa kita ceritakan, metode penelitian saya adalah kuantitatif dan esb. Pengumpulan datanya seperti bagaimana? Saya menggunakan data sekunder bersumpah dari ini-ini yang terdiri dari misalkan 2.000 data latih di kartus data uji, dan seterusnya. Misalkan saya pengumpulan datanya menggunakan questionnaire. Saya menggunakan datanya menggunakan dari tangkapan sensor yang saya tanamkan di luar. Misalkan seperti itu, kita bisa ceritakan secara detail pada sesungguhkan skripsi atau tesis ini. Kemudian, metode analisis data kita itu seperti bagaimana? Kita menggunakan metode statistik apa? Kita menggunakan rutin atau skema pelatihan yang seperti bagaimana? Nah, itu contoh-contoh metode analisis data. Kemudian, metode pengukuran penelitian penelitian ini diukur berdasarkan apanya? Berdasarkan akurasi atau dengan tingkat kompleksitasnya errornya, tingkat errornya. Nah, itu merupakan beberapa contoh. Metode-metode pengukuran penelitian. Nah, itu semua cantuk masuk. Jadi orang jadi tahu tode penelitian yang kita gunakan itu apa. Kemudian, yang nomor empat adalah analisis hasil dan pembahasan. Analisis hasil dan pembahasan. Jadi dari hasil pengukuran yang kita sudah sebutkan metodenya itu tadi, kita tunjukkan misalkan dengan grafik. Grafik, kita analisa misalkan sejak tanggal segini sampai segini menjadi satu penelitian secara eksponensial. Ataukah misalkan dari hasil deteksi atau pengujian machine learning didapatkan akurasi sekian-sekian-sekian yang menunjukkan bahwa metode ini masih terdapat kelemahan pada bagian ini, ini, ini. Nah, semuanya itu kan analisis kita kan. Dari data yang berbicara. Data yang kita bisa visualisasikan, bisa kita gambarkan, yang sudah diukur. Dari situ kita bisa menceritakan dalam beberapa karimat. Kemudian, kesimpulan. Kesimpulan dan juga saran. Nah, tentunya, apa yang bisa ditarik? Kesimpulannya berdasarkan pengujian yang sudah kita lakukan. Oke, ini beberapa hal ya. Jadi, bisa jadi patokan. Secara umum, kita perlu ingat 4 hal ini. Baru nanti kita breakdown. Sesuai dengan masing-masing yang pernah saya katakan tadi. Pada implementasinya, sesuai dengan apa yang teman-teman sudah dapatkan, format skripsi, itu bisa diterima. secara umum, tahapannya seperti ini, tapi bisa lebih di-breakdown lagi. Misalkan, di bab 3 itu ada bab implementasi dan apa namanya? rancangan dan implementasi. Nah, itu bisa di-breakdown seperti itu. Nanti bisa dilihat anduannya. Sedangkan, untuk tahapan penelitian di bidang computing, yaitu bidang kita, pada intinya sama, mirip, tidak luar dari apa yang tahapan penelitian. Tentunya, hanya saja mungkin pembahasannya lebih detail, lebih fokus kepada computing. Berdasarkan berapa sumber, how to do research atau pembuang dari tahapan pemulai penelitian, kita bisa membagi lagi penelitian itu, tahapan penelitian itu. Jadi, pertama tentunya penentuan bidang penelitian kita. Bidang bidangnya apa? Bidang kita itu misalkan sain data atau misalkan bidang AI atau bidang RPL. Topiknya tentang apa? Bidang dalam bidang-bidang itu topik tersebar luas, kita bisa memilih. Satu persatu. Misalkan untuk klasifikasi topik, klasifikasi dalam pengenalan misalkan wajah. Nah, itu kan satu topik sendiri. apa yang menjadi masalah penelitian pada klasifikasi wajah itu? Tentunya klasifikasi wajah itu harus secara akurat dideteksi. Kalau tidak akan berbahaya berkenaan dengan sekuritinya. Jadi, tentunya kita bisa lebih detilkan lagi, ayo terus masalahnya apalagi. kalau misalkan saya absensi, misalkan saya menghadirkan wajah ini jauh dari tangkapan kamera dibandingkan yang dekat, tentunya berbeda. Apabila dekat-dekat kamera akan terlihat lebih besar, apabila jauh dari kamera akan terlihat lebih kecil. Jadi, di sini ada masalah skala. Belum lagi nanti kalau misalkan ngambilnya ketika lampunya terang, atau ketika malam, atau ketika siang, ada perbedaan iluminasi. Itu juga permasalahan dalam pengenalan wajah. Terus, apalagi algoritmanya ini nanti ditanamkan di dalam mesin. Tentunya kita memerlukan algoritma yang tidak hanya akurat, tapi juga efisien dalam mendeteksi. Terus, apalagi itu nanti akan jadi poin-poin masalah pengetian untuk riset problem. Nah, itu bisa kita dapatkan juga dari literatur review. Terus kemudian, kalau kita telah menentukan topik dan masalahnya kira-kira seperti begini. Kita cari metode-metode yang paling mutahir apa. kita cari misalkan dalam 5 tahun belakang ini untuk pengenalan wajah. Misalkan setelah saya lihat-lihat, ternyata pengenalan wajah ini yang paling mutahir adalah menggunakan algoritma deep learning. Misalkan seperti itu. Yang menghasilkan akurasi yang tinggi dari beberapa literatur yang ada. Terus, kemudian saya datirkan lagi metode-nya apalagi. State of the art metode itu maksudnya yang terbaru. Tentunya hal yang lucu ya kalau misalkan kita melakukan topik penelitian itu tapi metodenya itu sudah 20-30 tahun yang lalu. Jadi seolah-olah tidak ada perkembangan. Istilahnya kalau kita naik ya ambil misalkan Riu atau Wuling atau apa namanya Raison atau Raison Raison kita masih memakai misalkan Tagijang tahun 70-an gitu. Ya tentunya itu sudah lama sekali. bisa itu menjadi pelengkap. Jadi penelitian-penelitian yang lama-lama itu juga bisa menjadi pelengkap dari penelitian yang setelah kita lakukan. Misalkan untuk kita menceritakan perkembangan metode yang setelah kita ajukan. kita menceritakan perkembangan permasalahan yang ada di misalkan latar belakang yang mulai tahun 1900-an awal. Mungkin kita bisa hadirkan penelitian-penelitian atau paper paper atau karya-karya yang lama-lama bisa. akan tetapi harus ada kebaruannya dimana yang state of DR ini merupakan cipokok untuk kita meneruskan penelitian. Kemudian penentuan metode yang diusulkan. Nah ini kira-kira apa nih metode yang saya usulkan. Bisa metode itu itu kan hipotesis ya. Jadi dari literatur review itu jadi kita dari state of DR kumpulan state of DR dari wajah kumpulan state of DR misalkan dari pengenalan objek lainnya misalkan mobil state of DR misalkan dari pengenalan yang lainnya misalkan sel atau human body dan lain sebagainya yang mirip misalkan dengan wajah. Yang kira-kira bisa diaplikasikan di pengenalan wajah. Nah itu juga hasilnya terview. Jadi dari situ mungkin kita bisa mempropos satu metode mungkin kalau misalkan saya ambil tutur yang terbaik dari kenalan suara itu dalam wajah bagaimana? Bisa tidak? Kira-kira ya bisa lah. Saya pikir yang satu hanya pas sinyal yang satu adalah wajah. Nah itu tentunya mempunyai fitur-fitur yang menarik yang mungkin bisa dikatakan apa namanya kalau secara filosofis mempunyai bersamaan karakter pola jadi ter-attached di dalam setiap manusia. Kita tentunya bisa membedakan suara antara teman kita dengan teman yang lain ataupun wajah dari teman kita dengan teman yang lain Nah itu karakteristik seperti itu mirip dalam benaran wajah Nah contohnya seperti itu Jadi kita mempunyai hipotesi bahwa satu metode yang baik dilakukan pada suara bisa diterapkan pada benaran wajah Nah itu kita sudah melakukan penentuan metode yang diusurkan atau purpose metode Kemudian metode tadi Bukan tidak dengan hipotesis saya harus kita uji harus kita evaluasi Bagaimana benar tidak misalkan dari grafik-grafik atau dari hasil tabel yang luar atau diagram kita bisa ceritakan hasil dan diskusi itu dinaung dalam evaluasi itu tadi bagaimana kesimpulannya kalau misalkan hasilnya tidak cocok hasilnya kenapa cocok hasilnya kenapa tentunya berdasarkan dari rentetan pengujian 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 tidak hanya satu tadi ada beberapa pengujian pengujian yang kita rancang kita buat untuk mencapai tujuan dari penelitian setelah dilakukan evaluasi berikutnya adalah penulisan hasil publikasi dan penelitian atau publications pada intinya seperti demikian ini juga sebenarnya menjelaskan dari sebelumnya secara aplikasi timfit pertama kita merumuskan dan mendefinisikan masalahnya terus kemudian kita mencari literatur atau dinamakan studi pustaka pustakaan kemudian dari hasil literatur review itu kita konstruksi untuk kita formulasi hipotesanya kemudian hipotesa saya misalkan saya berpendapat atau hipotesa bahwa model A bagus topik ini hasil konstruksi konstruksi yang saya dapatkan dari literatur ilmiah yang saya buktikan itu mungkin model A ini cocok untuk topik sosial yang saya beliti oleh sebab itu kita mulai yusun sebuah angka untuk dimulai dari mengumpulkan data kemudian menyusun menganalisa dan menginterpretasi menganalisa hasil menginterpretasinya interpretasi saya bagaimana terhadap data yang keluar kemudian ada generalisasi dan kesimpulan dan terakhir pada laporan intinya adalah seperti demikian jadi tidak perlu apa namanya karena setiap dari kita itu sedang melakukan formulasi hipotesa ini yang pada kuning ini untuk menentukan model dari sini dulu ada pertanyaan untuk dalam penelitian metode ilmiah oke data nah sekarang kita ke penentuan bidang penelitian bagaimanakah cara penentuan bidang penelitian yang kita lakukan kita ingat kembali seluruh mata kuliah yang sudah kita terima selama di kuliah ini untuk penelitian di bidang computing ada banyak ini banyak sekali jadi kita sebenarnya bisa bebas yang sesuai atau yang tersekan passion kita misalkan ada RPL atau software engineering data mining computer vision image processing networking human computer interaction soft computing temu kembali informasi information retrieval bioinformatik dan sebagainya kita tentukan saja yang berdasarkan passion kita contoh bidang HPL ataukah site data ataukah AI contoh kita kita bisa searching di google google scholar HCM science direct misalkan trends challenge topik nama bidang kita juga bisa melihat dari web-weber survey review tentang software engineering misalkan kalau kita pakai topik tentang software engineering engineering apa saja sih yang ada dalam software engineering itu misalkan ada komputasi otomatis atau automatic computing software effort software efek software proses service oriented architecture software testing design requirement dan lain sebagainya kan kalau kita sebenarnya sudah diberikan media yang namanya google scholars untuk kita kalau dulu kita melakukan literatur review itu sumbernya banyak ada di perpustakaan sekarang kita bisa di internet jika bisa schoolers kita mau artikel tentang prediction ataukah classification klasifikasi citra ini contoh-contohnya mulai dari yang jadul sampai yang kekinian kita bisa cari dari sini since 2021 sekarang sedang nge-trendnya vision transformal kita coba bagaimana tahun 2021 saja citasinya sudah 25 2021 di kesempatan besar ini contoh-contoh yang lainnya kita bisa melis ini dari daftar judul-judul yang paling terbaru misalkan dalam topik image classification di bidang bisa masuk bidang data atau bisa masuk bidang AI ini image classification with deep learning in the presence of noisy label survey jadi ini adalah sebuah klasifikasi citra menggunakan deep learning yang dia itu labelnya itu tidak betul semuanya semuanya melakukan deep learning jadi kalau kita melakukan yang sudah jadul kita sudah tidak mengikuti berkembangan penelitiannya ada vision transformers or remote sensing image classification hyper spectral image classification based on spatial spektral 2020 kita bisa mencari banyak sekali klasifikasi citra dengan berbagai macam rethinking view shot image classification hyperparameter tuning deep learning for diapet degree to madre classifications banyak sekali kalau kita mau coba object detection ini banyak ya end to end object detection with transformers sekarang transformers sudah kita secara kasaran bisa dapatkan state of the art akhirnya nih jadi gunakan transformers misalkan dalam kasus kita mau kenalan apa gunakan transformer juga artri skill interactive network for salient object detection order order feature for dance object detection eurupat optimal speed and accuracy of check detection apanya yang kita bisa dapatkan dari mana-mana saya misalkan mau software 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 saya enggak tahu kalau efisien efisien software development ini microservice architecture software engineering ini ada beberapa level understanding and addressing quality of microservice architecture complexity metric for service architecture contoh-contoh seperti ini kita kan sudah di apa namanya diberikan pada atau kita sudah diberikan sebuah apa namanya platform untuk bermudah riset sekitar jadi kita tidak perlu mencari teratur review kita bisa mengkonstruksi sendiri hipotesa kita langsung di depan laptop penelidikan kita masih bisa tetap jalan akan bisa lebih banter karena kita sering di rumah asalkan mungkin kita mempunyai kapabilitas laptop yang baik kalau tidak mungkin bisa kita ke lab masing-masing seperti ini contohnya pada software engineering ini jadi trendnya apa software engineering sendiri kan ada beberapa saya kurang juga tapi cara kasarannya mungkin saya tahu requirement engineering itu ada software testing software architecture itu bisa microservice itu kan contohnya software architecture saya tidak tahu kalau dipakai yang tidak usahakan pengembangan perangkat lunak berbasiskan cross-service gini ada kasus misalkan ptf bank ini ada beberapa jadi kalau setelah kita pulkan tentang apa itu paper nya kalau misalkan di research trend seperti ini kalau bidang tadi itu di learning itu tinggi hampir semua topik memakai sekarang apalagi ini jadi bisa kita bangun chart seperti demikian untuk mengetahui research trendnya itu bagaimana kadang pula kalau misalkan dosen yang memang dia dosen riset ya mungkin dosen yang memang riset itu dia tahu situasi up to date itu mungkin langsung memberikan luku berikan topik kadang akan revise topik yang kita ajukan itu sudah lama itu kita ganti saja yang ini ini dia sudah punya bayangan pemetaan tentang trend dari riset yang sedang berkembang saat ini di dunia ataukah di Indonesia nah tadi seperti yang saya melihatkan selatunya ketika kita berhasil mencari di buku sekolah ada yang namanya paper survey survey of survey of itu berarti tidak ada penelitian yang kita kualitatifkan atau ujian tidak ada tapi dia merangkum dari beberapa paper misalkan lima tahun kebelakang itu memberikan gambaran tentang research trend ini bagaimana ini jadi sumber-sumber paper-papernya itu bisa dari Science Direct Spingerlink I Triple Explore lokal-lokal itu juga ada yang lokal-lokal kayak di jurnal lokal berbahasa Indonesia pun ada tapi tendensi sekarang itu jurnal lokal pengennya menginternasional jadi minta naskah dalam berbahasa Inggris juga kita bisa membangun misalkan dari bidang data mining apa saja yang topik yang di dalam data mining estimasi prediksi klasifikasi pengelompokan asosiasi jadi kalau kita cari paper di luar sana di seluruh dunia ini ini seperti bebas saja sebetulnya neural network ini semua ini bisa ada kalau kita cari satu per satu neural network for misalkan clustering kemudian di ini building engineering clustering enhance artificial neural network deep neural network based clustering technique for secure IOT industrial internet of things banyak sekali ternyata multimodal neural network with clustering based drop for estimating plan water stress banyak sekali ya kita juga bisa cari apa ya misalkan itu estimation 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 ini kan prediksi ya jadi misalkan time series prediction series prediction pun ya kita bisa mencari prediction dengan menggunakan apa neural network satu tanda nih prediction protein struktur using neural network neural network mushroom prediction jamur prediksi pertumbuhan jamur penata ya prediksi solar radiation ini contoh-contoh nih jadi kita bisa mencari dari sini atau kalau mau cari berkuasa Indonesia ada juga ini biasanya itu biasanya kurang ya kalau ini kan up to date ya kurang start of the art kita bisa mencari kita bisa kumpulkan kita bisa konstruksi jadi tadi paper paper itu tadi untuk kita jadikan hipotesa saya mengatakan bahwa misalkan metode A baik B seperti ini dan seterusnya image processing kalau kita cari di school scholar satu persatu ya mesti keluar atau metode yang terkini seperti fingerprint jari identifikasi plat nomor kendaraan deteksi pergerakan mobil oke lang survei paper di berbagai bidang penelitian computing kita bisa membaca survei paper bisa kita cari tadi di searching di Google Scholar itu ya survei review nama topik crisis problem challenge jadi seperti ini survei paper survei paper survei paper tentang deep learning banyak sekali ya survei semua nih di learning for financial applications di learning teknik for autonomous driving dan seterusnya survei on deep learning learning in breast cancer image siswa ini yang banyak beberapa ini apa memadu kita untuk ini ya penelitian ya survei paper of mikroservis 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 ini gitu jadi kalau kita mencari paper ya satu dah juga termasuk software paper ini kita bisa baca ini kita bisa coba coba misalkan apa penguangan software secara waterfall itu masih mentrend kan sekarang waterfall software development ini masih ada melakukan juga 2021 ya tapi ya ini okbu ini tapi kredibilitas dari jurnal itu juga penting untuk kita berada di track yang tepat nanti bagaimana kita melihat jurnal yang bagus atau tidak itu jangan kita bahas setelah ada yang melakukan analisa perbandingan antara iteratif waterfall model dan skrum skrum ini juga survei nih ya jadi agil island in the waterfall saya membangun software dengan pendekatan waterfall ataukah pendekatan agil itu bagaimana ya mungkin kita bisa mendapatkan atau kita memilih agile ataukah waterfall kita bisa mendapatkan literatur profinya di sini a new propose software development metode rumah metodologi software development baru industri kesehatan metode waterfall dalam sisi informasi pengairan nah ini juga bahwa sumber sumber itu juga perlu ya sumber jurnal atau papernya itu kredibilitasnya bisa dilihat jadi dari tahun 2021 tapi yang dipahas itu udah model lama ternyata jurnalnya kurang kredibel atau papernya kurang kredibel sehingga diterima nah bisa jadi seperti itu oleh sebabnya yang perlu kita seleksi ya tadi ada dua bagian ya paper atau software paper atau technical paper software paper itu berisikan tentang kumpulan paper paper ya jadi diceritakan secara sistematis begitu kalau technical paper ya secara paper teknis ada pengujiannya terus kemudian analisa hasil pengujian dari puluhan ratusan ribuan paper yang didapat lakukan scanning itu paper jurnal yang terindeks kopus atau IC tiga tahun terakhir dan petakan masalah penelitian yang ada di paper paper itu saya biasanya senang kalau kirim jurnal-jurnal bagus atau paper paper bagus ya misalkan disini ini salah satu paper terakhir saya ini nama saya ini penelitian tentang segmentasi citra retinal blood jaringan 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 apa namanya itu ya berarti dalam mata manusia itu kan ada jaringan jaringan-jaringan syaraf yang itu bisa membentuk seperti sekumpulan syaraf-syaraf yang terintegrasi antara sepertengahannya dan terlihat teruat gitu kita itu inginnya bisa mendeteksi secara otomatis itu semuanya di highlight yang syaraf-syarafnya itu agar bisa dianalisa selanjutnya yang bisa dianalisa oleh dokter atau bagaimana atau siapa ya 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 ini kita kirim ke jurnal patent recognition play terus bagaimana kualitas dari jurnal ini sebenarnya kalau jurnal itu kita bisa cek nanti ya tadi dikatakan bahwa api list jurnal yang skopus atau isi itu ya ini juga penelitian saya ini penanganan saya dan juga ini saya membuat suatu model prediksi Covid-19 dengan pendekatan multivariate untuk menggunakan algoritma LSTM ini saya submit dan kebetulan diterima di paper namanya applied soft computing kita pencet cek kualitas dari applied soft computing scimago 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 itu untuk mengecek apa namanya kualitas dari jurnalnya sci atau skopus daripada susah-sah pakai ini saja scimago kita bisa cek ini bukan jurnalnya tapi dia cek kualitas idx-nya adalah 143 itu lumayan tinggi dia berada di kuartil 1 atau q1 dalam artian dia berada di ranking atas di seluruh dunia jadi seperti demikian ada di q1 apa namanya segmentasinya ranking atas di kadang ada pula penulis yang tidak di belum atau tidak di ada di jurnal tapi di arkif arkif itu pre-print itu itu bukan jurnal tapi kita bisa membacanya kalau demikian yang kualitasnya Bagaimana bisa kita konsultasikan dengan rosen ataukah kita baca jadi kalau yang sudah berpengalaman membaca dan ekspertisikan itu punya tahu kualitas dari papernya ini bagus atau tidak tanpa kita ketahui juga ada yang jurnal biasa-biasa saja ya mungkin kredibilitasnya kurang tapi ya lumayan lah kalau biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa itu saya ini bukan topnya ya biasa ya tapi Indonesia pula kan nasional juga nasional dari kampus yang misalkan jaya tapi bangsa mahasiswa bisa belajar untuk penelitian yaitu jurnal lagi kelas yang habis kemarin lulus tapi saya suruh untuk tulis kita bisa dibaca oleh kakak-kakak adik-adik kok adik-adik asiswa saatnya tuh bisa dibaca bisa dibaca ini bisa di download ini kita baca isinya seperti bagaimana ini tahun 2000 ini juga ya saya suruh untuk kirim ke jurnal itu terima di biasa adik-adik terima di sana ya seperti itu contohnya seperti itu ya tuh lihat kualitasnya ini adalah tahun 2020 ini yang di CTIK contoh kalau saya di bagian pendahuluan ini bagian yang mengkonstruksikan tadi itu ya hasil dari teratur view-review kita kita munculkan hipotesa tapi sebelumnya itu kita dapatkan berapa masalah atau rumusan masalahnya itu kita rangkai dalam satu cerita beberapa paragraf itu yang referensi ya di bagian pendahuluan seperti begini saya bisa menuliskan teknik pengujian paling umum yang saat ini digunakan menurut diagnosis COVID-19 adalah reaksi perantai transkripsi polimerasa terbalik atau RT-PCR RT-PCR dengan adaptinya dengan beberapa referensi ya ini saya tata robot Rizu dan Ukenheim sehingga bisa saya ceritakan sini ya namun pengujian sel RT-PCR mempunyai sensitivitas yang rendah dalam mendeteksi fenomena COVID-19 sebagai alternatifnya citra radiologi dada seperti komputer tomografi SITI dan SINAR-X dapat membantu mendiagnosis secara dini penyakit ini jadi ini dari referensinya mana yaitu ZY-ZU 2020 pasien biasanya memiliki citra SITI yang normal dalam tentang 0-2 hari pertama saya menarikannya dari mana dari Benham 2020 nah ini kan bisa jadi konstruksi terus paragraf berikutnya para penelitian menyatakan bahwa penggabungan fitur citra klinis dengan hasil laboratorium dapat membantu dalam deteksi dini COVID-19 nah itu mana dari SITI 2020 dan SAU 2020 ada juga dari LIDLI 2020 mengatakan hal yang senada citra radiologi yang diperoleh pasien secara hal dengan kasus COVID-19 terdapat informasi yang berguna untuk diagnosa pada beberapa penelitian ditemukan bahwa terjadi beberapa perubahan pada foto ronsen dada antara sebelum dan sesudah kejala COVID-19 nah siapa yang mengatakan ini yaitu JW Chan 2020 kemudian saya ada referensi lagi saya gabungkan lagi ya Kong dan kawan-kawan tahun 2020 menemukan bahwa terjadi kekeruan ruang udara infrahilar pada pasien COVID-19 Yon dan kawan-kawan tahun 2020 melaporkan bahwa satu dari tiga pasien yang didapati kekeruan pada nodular tunggal di daerah porung-porung kiri berwarna jadi satu paragraf sendiri yang menceritakan tentang fitur citra sinar X baru yang bisa dimanfaatkan untuk deteksi COVID-19 baru paragraf berikutnya saya bercerita tentang kemanfaatan kecerdasan buatan yang akan membantu mengurangi dampak dari kekurangnya alat kres RT-PCR dan banyak sekali ya jadi penelitian penelitian yang sudah dilakukan saya kompilasi terus saya ceritakan terus kemudian hipotesa saya dalam seperti ini model pembelajaran CNN yang mendalam dan efisien diusulkan untuk mendiagnosis secara otomatis COVID-19 model yang diusulkan memiliki arsitektur yang tidak membutuhkan ekstraksi fitur apapun melainkan citra mentah yang diproses langsung oleh CNN yang efisien dan efektif menggunakan model pengajakan channel 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 yang di dalamnya nah itu adalah hipotesa saya bagaimana hasil dari hipotesa saya nah itu setelah melalui metode penelitian dan juga penelitian bisa kita simpulkan apakah benar ya bisa kita ceritakan berdasarkan diagram atau grafik yang telah kita uji contakan seperti di bawah ini ternyata ya memang benar untuk hipotesa model saya itu melakukan deteksi dengan kecepatan yang paling cepat dibandingkan dengan model yang lain dan juga penggunaan penggunaan memori GPU yang paling minim tapi akurasinya ternyata tidak terlalu bagus ya kita belum cari trend nah itu kelemahannya ya jadi mungkin kita bisa cari hipotesa model yang lebih efisien lagi hipotesa baru ya tapi ada finding nya juga ini contohnya seperti itu seperti itu nah itulah salah satu contoh bagaimana men-scanning jurnal di mana paper jurnal yang terindeks skopus atau isi skopus itu nama pengindexan jadi di dunia internet publikasi-publikasi ilmiah itu diindeks oleh skopus sehingga bisa terlacak oleh misalkan ke sekolah atau kahas dan jika yang lain kalau misalkan ditangkap atau diindeks oleh skopus itu biasanya paper yang punya indeks skopus jadi biasanya kalau dalam universitas itu mengharuskan adek skopus tapi dalam konskripsi saya pikir jurnal atau paper manapun diperolehkan asalkan pemimpinnya cocok dengan ini bisa kita gunakan main delay Mendeley itu manajemen sistem jadi kalau misalkan kita terlalu banyak mempunyai paper di dalam storage kita mungkin kurang tertata kita bisa memakai software Mendeley ini untuk menata itu jadi paper paper kita semuanya pilihlah satu atau dua masalah penelitian yang kita anggap menarik dan berantang dari semua paper yang ada tapi pilihlah masalah hanya satu atau dua masalah penelitian yang banyak-banyak jadi tidak menyusahkan diri sendiri oke itu contoh ya bagaimana kita dalam mencari paper oke ini cara mencari langsung coba secara praktisnya saja oke mungkin dari sini dulu kira-kira ada yang ini ditanyakan nah untuk mencari masalah penelitian berdasarkan literatur yang ada kita bisa mengambil kunci-kunci yang ada dalam paper tersebut misalkan suatu metode lemahannya pada apa tadi seperti gitu ya mau isi label tadi itu juga ada tadi software defect ya landasan literaturnya misalkan saya mencari sebuah paper dapat sebuah paper there are noisy data points in the software defect data sets that cannot be confidently assumed to be erroneous using such so jadi kelemahannya metode yang ditawarkan ini adalah noisy data points ini bisa menjadi masalah penelitian ya bagaimana bisa mengandung noisy data points the performance of software defect prediction improve when irrelevant and redundant attributes are removed jadi ketika fitur atau atribut yang tidak relevant atau redundant itu dihapus sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cosco Star dan Napolina Tano ini tahun 2010 maka akan menghasilkan apa namanya hasil yang lebih baik ya prediksi yang lebih baik ya ini ada lagi software defect prediction performance decreases significantly because the data set contains noisy attributes juga dan juga software defect data sets have an imbalanced nature with very few effective modules compare defect free ones imbalance can lead to a model that is not practical in software defect prediction because most instances will be predicted as the non defect prone and software default prediction data sets are often highly imbalanced dari beberapa sumber jadi dari 1,2,3,4,5,6 paper ini dapat disinggulkan bahwa data set pada prediksi jajah software masyarakat tinggi memiliki atribut yang noisy yang biasanya mengganggu prediksi dan kelasnya sifatnya tidak seimbang kembangan seimbang menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi jajah software jadi kita bisa mempunyai 2 permasalahan disini atribut yang noisy dan kelasnya yang sifat tidak seimbang jadi sebuah judul skripsi seperti pada paper saya yang tadi itu deteksi covid-19 itu ditengarai memang cepat dalam deteksi dan memory consumption nya itu rendah akan tetapi akurasinya berangga dibandingkan masyarakat yang lain mungkin bisa di improve nah itu juga bisa menjadi satu masalah oke mungkin ini dulu kira-kira sampai sini ada pertanyaan silahkan nah kan kalau ada yang ditanyakan saya mungkin khasnya mencoba untuk mencari permasalahan mencari permasalahan nah akhirnya setengah children Sekarang hari Saya buka Sekarang high Saya buka Kita buka Permisi Pak, maaf izin bertanya Pak. Apakah PPT dan rekaman ini di-share ke kami ya Pak? Ya nanti saya coba di-share. Ini di-rekam apa di-tahir? Sepertinya di-rekam Pak. Oke, di-rekam ya nanti bisa saya share. Lupa tidak upload ke e-link ya. Pasang-pasang pakai e-link pasang, kalau pakai classroom itu enak ya. Ini saya upload ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, itu presensinya sudah saya buka. Tahapan penelitian, silakan. Permisi Pak. Ya, silakan. Yang tadi di bagian awal-awal itu kan ada kesimpulan dan saran ya Pak. yang tahapan penelitian umum. kan ada kesimpulan dan saran. Itu sarannya saran untuk apa ya Pak? Saran untuk penelitian berikutnya, atau saran untuk dosen, atau saran untuk kampus? Jelas sarannya untuk siapapun yang melakukan penelitian berikutnya. Bisa mahasiswa, bisa peneliti, bisa dosen, bisa profesor, siapa saja. Kalau maksud sarannya itu kayak algoritma ini bagus kayak gitu Pak. Contoh sarannya. Sarannya, misalkan, untuk misalkan saya menghasilkan misalkan saya juga buka kan. Saya buka kan tadi covernya. ambil yang mudah. Oh ya kan. Nah ini misalkan disini kan, saya ada kesimpulan ini. Model CNN, sahabat net, mampu menghasilkan akurasi deteksi COVID-19 dengan akurasi sedikit di bawah dari model parameter yang banyak. Efficient net, dan juga restate 50. Namun demikian model yang dia juga mempunyai jumlah parameter yang jauh lebih sedikit. 18,55 kali dari efficient net dan 22,36 kali dari restate. Selain itu, shufflenet menghabiskan memory GPU yang paling sedikit sebesar 0,646 GB setelah waktu deteksi tercepat sebesar 0,0027 detik sehingga menggunakan di aplikasi yang di aplikasi mobile. mobile. Nah ini saya memberikan sarannya secara implisit karena keterpasasan halaman pada parameter ini. Contohnya, model yang telah dilatih ini apabila telah diaplikasi model yang dia juga telah dilatih dan visualitasi pada dataset 1125 citra sinar X data dengan 3 kategori sehingga bisa dikatakan valid dan akan lebih baik lagi apabila lebih banyak dilatih dengan data yang baru. Jadi, ini secara implisit saya sudah memberikan saran baik kepada peneliti yang lain maupun pembaca. Nah, ini misalkan kalau cobalah, misalkan kalau ke depan ada. Kita latih dengan data yang lebih besar. Kemungkinan nanti akurasinya akan lebih baik lagi. Contoh yang lainnya misalkan dari pekerjaannya Itu adalah satu kesimpulan dan saran ya. Atau contoh oke dari skripsi ya. Coba saya cari skripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. share Arsitektur Montpellet C2 Kesimpulannya bagaimana ya. Oke, kesimpulan kalau di dalam skripsi ada dua yaitu kesimpulan ini. kesimpulan itu sendiri ya dari hasil pengujiannya bisa kita ceritakan ya. Dan juga saran pada penelitian ini tidak lepas dari kekurangan yang masih belum dapat diimplementasikan. Oleh karena itu penelitian memberikan beberapa saran yaitu misalkan sini kita menyarankan penelitian lain yang membaca ini cobalah nanti mengadakan perbedaan. Gunakan augmentasi data misalkan FMIX pada proses pelatihan agar bisa terlihat perbedaan antara penggunaan cut mix dan FMIX. Jadi saran itu bisa apa yang tidak sempat kita lakukan pada penelitian ini ataukah kita mempunyai hipotesa baru lagi sebenarnya. Ya kira-kira yang akan bisa mengimprove atau meningkatkan apa namanya hasil dari penelitian ini. Sedangkan dalam sisi akurasi. Misalkan ini hipotesa baru. Melakukan pelatihan dengan menambahkan weighted random sample yang belum sempat diterapkan dalam penelitian ini untuk jumlah data pada setiap kelas yang beragam jumlahnya. Ini masih hipotesa. Kemungkinan menggunakan ini akan bertambah akurasinya. Jadi saran ini saran dari hasil dari penelitian kita atau dari autor atau pulisnya ke penelitian-penelitian lain yang akan melanjutkan atau menjadikan penelitian ini referensi untuk penelitiannya. Begitu mungkin Mas. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Permisi Pak. Izin bertanya mengenai penelitian ilmiah. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu kan Pak ada kalanya penelitian yang kita lakukan itu tidak hanya mencakup disiplin ilmu yang kita kuasai tetapi juga bersinggungan dengan disiplin ilmu yang lain. Contohnya seperti penelitian Bapak yang tadi yang juga membahas mengenai diagnosa COVID-19 yang tentunya kita sebagai penelus juga sedikit banyak harus memahami mengenai ilmu kesehatannya. Itu kira-kira bagaimana ya Pak sebaiknya mentiasatinya jika suatu saat kami harus melakukan penelitian yang seperti itu. Apakah jika kita sendiri saja yang berusaha untuk mempelajari bidang ilmu tersebut misal melalui kajian literatur sudah cukup atau lebih baik berkolaborasi dan berkonsultasi dengan orang yang memang lebih ahli di bidangnya ya Pak untuk menggarap penelitian tersebut bersama kita. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi memang kita tidak menutup kemungkinan berinterseksi ilmuwan dengan bidang yang lain. Misalkan contoh pada kasus apa namanya COVID-19 atau bagaimana. Jadi dalam hari ini ada beberapa cara dilihat dari cakupannya. Kalau misalkan saya di sini saya mempunyai sebuah paper yang di sini half-half half-half itu separuh-separuh. jadi apa yang dibahas di sini itu separuh ya tentang keilmuan lingkungan UV light tentang keilmuan COVID-19 dan juga keilmuan dari big data. Saya lebih banyak berkontribusinya pada analisa big data ini. Akan tetapi ya tentunya keilmuan UV dan COVID-19 ini berada pada posisi pakatnya. Dan pada bagian perahuluan dan juga metode penelitian itu juga banyak dibahas tentang ini. Jadi saya bilangnya half-half. Jadi persentasenya seimbang. Dalam hal ini kita perlu melibatkan atau berkonsultasi dengan penelitian yang lain dengan yang apa namanya ekspert di bidangnya. Karena kita tidak mampu bercerita banyak tentang bidang orang lain. Jadi contohnya dalam sini juga saya separuh-separuh saya sebenarnya prediksi itu pada separuh dengan algoritma LSTM ini separuhnya tentang keilmuan COVID-19 dan juga beberapa faktor yang lain faktor lingkungan itu saya masukkan di dalam data set untuk dilihat faktor-faktor yang berpengaruh mana saja. Kita lihat bahwa sini saya selaku komputer sains terus untuk COVID-19 dari biologis apa namanya dari MIPA terus dari faktor-faktor lain seperti meteorologi klimatologi atmosfer lingkungan itu saya bekerjasama misalkan dan orang peneliti PMKG yang bekerja di bidang marine earth atmosferik dan juga ini ada yang dari meteorologi dan klimatologi dan geofusik nah seperti itu tapi ini dalam kasus bahwa kita yang dibahas itu proporsinya banyak untuk yang COVID-19 proporsinya banyak nah ini juga bisa dilihat kita bisa lihat kalau disini nah ini orang komputer semua ya kebetulan tapi yang dibahas itu saya bisa mengatakan bahwa hanya 10% 10% 20% 10% untuk tentang COVID-19 ini hanya pada bagian penelan selbihnya full teknis bagaimana proses deteksi dan pelatihan itu berlangsung dengan detail jadi disini ilman komputer lebih mendominasi dengan demikian maka dengan literatur-literatur saja sudah cukup untuk membangun tapi dengan catatan tidak boleh lepas dari literaturnya jadi jangan sampai ada satu statement yang dari diri kita itu ya statement itu harus berasal dari paper-paper yang berkaitan dengan ekspertisinya ini makanya pada setiap kalimat hampir ada referensinya untuk yang kehilman COVID-19 ini tapi untuk selanjutnya ini kan sudah hampir 80% proporsinya itu tentang algoritma pendeteksi itu sendiri jadi untuk literatur-review saja sudah cukup dikatakan mencukupi apabila memang proporsi dari komputer sains itu atau bidang kita itu yang paling dominan tapi misalkan kalau half-half itu ya nah itu tentunya kita harus berkolaborasi atau kita berkonsultasi dengan orang yang berada di ekspertis oleh karena itu pada bidang skripsi pun nah itu misalkan pada punya mas ini mas adini mas adini meskipun dia itu pengenalan jenis hama serangga menggunakan CNN tapi kontennya itu hampir 80% itu teknis tentang CNN dan sisanya ya untuk ini sedikit saja apa klasifikasi hama itu sedikit saja karena data setnya itu sudah diberikan dan sudah ada label-labelnya begitu nah itu dari profesi-referensi yang dibangun saja sebenarnya sudah cukup misalnya semuanya dia membahas tentang teknisnya alasan keputus sakaannya hanya satu sebab saja dia membahas tentang jenis hama selanjutnya sebab yang lain dia full bahas tentang apa namanya teknis algoritma pengenalan itu ya mungkin begitu mbak jawabannya baik pak terima kasih selanjutnya kita yang lain kira-kira oke waktunya sudah mau mendekati maghrib mungkin saya akhiri sampai disini dulu untuk presensi itu tadi sudah saya buka silakan presensi nanti kalau misalkan ada bekas saya akan tuliskan di link oke baik saya akhiri dulu teman-teman ya hari ini akhir kata selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati